Sebuah bangunan non-permanen ini berada di Danau Sipin, kota Jambi yang dijadikan markas sindikat narkoba. Hal ini terbongkar dalam aksi penggerebekan petugas selasa siang oleh jajaran Polda Jambi. Dibangun dengan bahan bambu dan dilapisi terpal, serta tampak kotor dan berdiri dikelilingi pohon pisang bahkan semak belukar seperti kandangan. Di dalam bangunan tersebut, aparat mendapati ratusan plastik untuk membungkus narkoba, bong, bahkan juga ditemukan perangkat alat musik, serta sebilah senjata tajam jenis parang. Sayangnya saat kedatangan aparat, pelaku berhasil kabur dengan menelusuri semak belukar. Beberapa anggota BRIMOB telah mencoba menelusuri lokasi pelarian pelaku, namun gagal didapati.